Saudaraku, apa yang terjadi jikalau Aceh merdeka? Pertanyaan ini sudah banyak yang mengajukan dengan beragam jawaban, dari jawaban aneh-aneh hingga yang super serius. Misal, jawaban seriusnya, Aceh akan jatuh ke dalam raksasa dunia seperti Cina dan Amerika hingga dieksploitasi atau diperas habis-habisan hasil alamnya. Atau, jawaban main-main, jika Aceh jadi merdeka, maka, untuk pergi main-main ke Medan, orang Aceh harus repot-repot membawa paspor. Kalau tak bawa, akan kena deportasi atau bahkan di penjara. Harga tarif telpon dari Aceh keluar Aceh akan naik beratus sekali lipat. Akan tetapi saudaraku, jika Aceh merdeka, yang paling kasihan adalah para PNS, para PNS akan menjadi sipil tanpa gaji. Kecuali diputihkan dan kembali bekerja dan mendapat gaji, tapi di bawah pemerintah Aceh merdeka. Kemudian, semua tentara dan polisi Indonesia harus pindah atau tetap tinggal tapi tanpa senjata dan gaji tentu saja. Memindahkan mereka juga sama capeknya dengan menggaji mereka. Namun demikian, untung saja Aceh tak jadi merdeka. Sehingga, apa yang kita cemaskan tak pernah terjadi. Hingga, para PNS, polisi dan tentara tetap bekerja demi negara tanpa perlu was-was tak digaji. Demikian, salam damai, salam sandawari.